Halo semuanya, selamat datang di area gaming bersama saya Theo. Jadi hari ini, kita akan membincangkan salah satu game yang paling berantik di 2018. Ya, ini bukan lain dari Assassin's Creed Odyssey dari Ubisoft. Assassin's Creed adalah salah satu game favorit saya selalu. Odyssey adalah seri yang paling baru dan seri yang akan membawa anda ke landa Greece. Saya tidak menunggu untuk melihat gameplay yang full dan cerita game di Youtube saat game keluar. Ada beberapa hal yang baru di instalasi seri baru ini. Anda bisa bermain sebagai seorang kerempuan Alexios atau seorang kerempuan Cassandra. Odyssey menambah banyak elemen RPG dari game sebelumnya di seri. Game akan menyimpan dialog, opsi, penerbangan, dan beberapa akhirnya. Review game ini juga positif. IGN memberikan Assassin's Creed Odyssey 9.2 dari 10. Itu benar-benar bagus untuk game Assassin's Creed. Jadi, ke point utama di video ini. Bisa mempercayai laptop yang menangani Assassin's Creed Odyssey? Sebelum memulai, jangan lupa klik buton subscribe untuk mendukung channel saya. Sudah selesai? Oke. Jadi, bisa laptop yang tinggi menangani Assassin's Creed Odyssey? Saya pikir kamu sudah tahu jawabannya, kan? Itu tidak besar. Tidak. Tidak ada cara bahwa Assassin's Creed Odyssey bisa dipanggil di laptop yang kurang spek dengan 4GB RAM. Anda membutuhkan sekurang 8GB RAM untuk mengurangi game. Anda dapat melihat dari peringkatan minimum dari game ini bahwa Anda membutuhkan PC spek yang bagus untuk bermain Assassin's Creed Odyssey di laptop atau PC. Dari waktu untuk waktu, servis ini mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak spek yang membutuhkan. Dan sekarang, Anda tidak bisa bermain game ini di PC atau laptop lagi. Game Assassin's Creed yang terakhir yang bisa dipanggil di laptop saya adalah Assassin's Creed Syndicate. Laptop saya tidak bisa menangani Assassin's Creed Origins. Tidak seperti Assassin's Creed Origins, Assassin's Creed Odyssey juga membutuhkan CPU dan GPU. Jadi, tidak terkejut bahwa Anda harus memiliki CPU dan GPU yang cukup bagus untuk bermain Assassin's Creed Odyssey di laptop atau PC. Kita sebagai pemain yang kurang spek, pemain yang perlu menerima bahwa sebagian dari game AAA sekarang membutuhkan PC spek yang lebih baik untuk bermain game. Selanjutnya, sangat susah untuk mendapatkan permainan AAA dari penerbangan besar yang memiliki kepercayaan minimum untuk laptop yang kurang spek. Dalam 2018, lebih susah untuk kami, permainan PC spek yang lebih susah untuk mendapatkan permainan AAA dari penerbangan besar. Sangat sedih bagi kami, permainan PC spek yang lebih susah. Dan hanya yang kita bisa lakukan adalah menerima benar-benar ini. Jadi, itu saja jawabannya. Anda tidak bisa bermain Assassin's Creed Odyssey di laptop yang kurang spek. Apakah Anda masih ingin bermainnya? Baiklah, berhati-hati. Atau kamu akan mendapatkan kesalahan yang sama yang saya dapat untuk menggabungkan laptop saya. Haha. Ya, saya pikir itu saja untuk video hari ini. Apa pendapat Anda, pemain low-speks gamers? Tidak ada untuk bermain Assassin's Creed Odyssey di laptop yang kurang spek? Tidak ada untuk menjawab di komentar di bawah. Like jika Anda suka video ini, share, dan jangan lupa untuk subscribe ke area gaming. Apakah Anda selesai? Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.